Selamat malam ya, kita melanjutkan lagi bacaan buku Transcending Level of Consciousness. Selamat malam ini kita lanjut ke level 540, sudah masuk ke diskusi. Jadi cinta tanpa syarat ini merupakan tujuan atau target dari kebanyakan orang yang secara spiritual berkomitmen. Jadi orang-orang yang berkomitmen secara spiritual, targetnya bisa mengekspresikan kualitas atau kapasitas di level 540 ini. Dan ini juga disebutkan ini sebagai idealisme Kristiani dan agama-agama lain. Memang kalau agama-agama tidak ke sini ya mau ngapain gitu kan. Minimal ya di level sini. Dan dalam populasi dunia, dalam populasi di dunia ini, level 540 ini dulunya ya, lebih bagus ini kita sebut dulunya, hanya dicapai 0,4%. Kalau sekarang kan, ya mendingan kita sebut dulunya ya, dulu hanya bisa dicapai oleh 0,4%. Dulunya seperti itu, tapi sekarang mudah lah ini ya. Banyak komunitas-komunitas spiritual, kalau dulu kan ya masih banyak perang begitu ya. Kalau sekarang perang lebih fokus untuk menumbuhkan spiritual. Dan kehidupan juga sekarang makin mudah. Seperti itu. Kemudian, cinta tanpa syarat dapat dipraktekan dan tujuan yang dapat diraih bukan hanya kondisi ideal yang didambakan oleh orang-orang yang secara serius memilihnya sebagai tujuan inspirasi dan tujuan yang ingin apa, devosional ini kan ingin diperagakan ya. Artinya dia bisa dipraktekan begitu ya. Nah, ini yang paling penting ya. Karena kita itu kadang-kadang juga naik melihat soal LOC ini ya. Padahal level kalibrasi kesedaran merupakan petunjuk. Petunjuk tahapan. Di sepanjang skala evolusi kesedaran, bukan hanya yang mencerminkan, bukan hanya kemajuan yang dibuat dalam kehidupan, melainkan juga konsekuensi dari setiap tahapan itu. Jadi ini kalibrasi level kesedaran itu menunjukkan tahapan ya. Tahapan yang merefleksikan, merefleksikan kemajuan juga konsekuensinya gitu ya. Jadi setiap tahapan itu, setiap level itu ada halnya. Ada konsekuensi yang diperagakan. Ada kualitas, ada kapasitas gitu ya. Kemudian dari sudut pandang spiritual secara keseluruhan, dapat dipandang bahwa kehidupan dunia ini itu sebagai panggung sementara yang menawarkan kelebihan karma maksimum sebagaimana yang disampaikan oleh Buddha. Jadi bahwa kehidupan dunia ini sebagai ladang ya. Kalau di Islam kan begitu ya. Sebagai ladang. Itu dari pandangan spiritual. Kenapa? Karena lagi-lagi dari perspektif spiritual, jati dirinya ini kan bersifat transcendent ya. Bersifat transcendent. Kemudian unik. Unik itu maksudnya ya subjektif ya. Jadi perasaan subjektif yang kita rasakan ini bukan perolehan dari siapapun. Bukan perolehan dari guru, bukan perolehan dari orang tua. Bahwa itu memang rasa unik itu itu rasa yang mengakar dari atau rasa yang berasal dari potensi dari zat Tuhan itu sendiri. Jangan sampai ini diperdagangkan ya. Ini malah nanti kacau. Jati diri itu bersifat transcendent juga unik. Selain itu juga nanti dia bersifat imanen. Imanen itu maksudnya kualitas transcendent ini itu bisa itu bisa diperagakan dalam dunia materi. Jadi kualitas transcendent ini bisa diperagakan dalam ruang waktu. Itu yang disebut dengan imanen. Nah, dengan apa kita memperagakan transcendent dalam ruang waktu? Tentu tentu ya dengan niat. Dengan niat dan perhatian. Nah, kemudian karena ruang waktu ini adalah apa namanya sebagai apa atau panggung sementara dia artinya memberi kesempatan kepada kita untuk memperagakan level kesadaran kita. Ya kan? Jadi kalau misalnya peraganya masih kurang bagus masih nabrakirin masih nabrakkanan berarti harus naik lagi level kesadarannya sehingga tidak nabrak manapun gitu ya. Itu penting. Jadi tidak perlu serobos sana serobos sini kan? Kan masing-masing itu diberi ruang waktu ya. Jadi ruang waktu itu silakan diisi. Lakukan counter-balancing terhadap kesadaran kolektif dalam ruang waktu. kan maksudnya begitu ya. Dari perspektif spiritual ya. Jadi kehidupan itu adalah peragaan fitur keilahian masing-masing. Kan dari situ. Atau kalau bahasanya Hawkin yang lain bahasa lainnya Hawkin itu potensial aktual. gitu ya. Jadi tidak usah bawa-bawa orang lain gitu. Karena itu justru terjebak dalam pusaran kesadaran kolektif. Terjebak dalam pusaran kesadaran kolektif. Sehingga kemudian itu justru yang terperagakan bukan level transcendentnya tapi level egoisnya. Nah itu yang bikin sakitnya itu didengkul gitu ya. jadi maksudnya itu seperti itu. Bagi yang melihat ruang waktu ini dari posisi transcendent itu melihat ruang waktu ini ini adalah kesempatan. Karena apa dalam ruang waktu ini banyak sekali pola-pola kesadaran kolektif dari level bawah dan ini membutuhkan membutuhkan niat perhatian untuk disintesis. Ketika disintesis maka pola-pola kolektif yang rendah yang lemah itu kemudian bisa tumbuh. Tumbuhnya kesadaran kolektif itu kemudian biasa disebut mengangkat harkat atau derajat kemanusiaan itu sendiri. Jadi terangkatnya kesadaran kolektif dalam kemanusiaan kita itu itu karena berkat hadirnya sehaya keilahian. Ini kan mestinya yang kita berkuat. Teori bakat saya kira yaudahlah itu ya. Daripada kita ribu sama pembuat teori bakat begitu sudah lah. Kan yang diperiksa itu kan cuma sidik jari bukan potensi transcendentnya. teori bakat kita enggak boleh bilang palsu. Nanti ribut nanti diberang teori LOC juga palsu. Jadi pokoknya kita baik-baik aja lah di dunia ini. Jadi yaudahlah yang berbau-bau yang kira-kira ngajak baku hantam kita hindari ya. Udahlah kita hindari saja gitu. Nanti pada namut nanti keluar jurnalnya lah repot kita ya. Malah kita yang belum punya jurnal yang kuat lah. Kamu yang palsu yaudah. Ambil semua pialanya itu ya. Pokoknya dari pandangan transcendent ya sifat keilahian itu bisa di imprint ke dalam ruang waktu ya. Kemudian itu mensintesis. Makanya bisa lama bisa enggak tergantung pola kolektifnya. Jadi kalau misalnya yang kesedaran sudah dua tahun kau enggak ada perubahan enggak apa-apa. Saya dulu sembilan tahun baru ada perubahan dikit itu aja dikit. Jangan ini. Yaudah mengasibnya begini. Ya kan? Tau serewel. Tau serewel. Kayaknya yang naik LOC hanya yang uangnya banyak nih yang enggak bisa begitu itu apa namanya tergantung pola kolektif. Artinya tergantung budayamu sebelumnya. kalau budayamu sebelumnya budaya hening ya mungkin belajar kayak gini dua bulan ini hanya ngulangi masa lalu katanya. Tapi kalau budayanya dulu budaya senggol bacok berat ini naiknya. Ya di kantor bukannya hening malah senggol senggolan gitu kan. Senggol senggolan saling mengalienasi dan inalilahi ikut ikut aku kalau sudah senggol bacok begitu ya mendingan lari ke gunung jadi paling enggak apa ya pembahasan di paragraf ini itu bisa dimanai secara dari konteks ya transcendent imanen dan subjektif itu yang paling penting jadi nasib kita apa yang kita sebut sebagai nasib itu kan dari pandangan transcendent itu ya ya itu adalah potensi transcendent itu sendiri jadi enggak ada sebab akibat potensi transcendent yang aktual dalam ruang waktu artinya kemudian jati diri itu ya sifatnya imanen gitu ya memahami teori ini mengembirakan gitu Alhamdulillah ya kan Alhamdulillah kita bisa keluar dari pola kesedaran kolektif yang menjerat jiwa kita berpuluh-puluh tahun mungkin bergenerasi-generasi ya kan nah ini ini ada tulisan dari buku Power Force ya dibaca buku Power Force ini Bang Didi rajin sekali setiap kali beda buku CBP ngutip ya ada aja yang dikutip dari buku Hawking ya ya keren itu yang begini gitu jangan beli ya kemudian enggak dibuka nunggu Bang Aswar jangan begitu beli dibuka lalu kemudian tiap beda buku itu komen ikut memberikan tulisan lah ya gini bagus nih partisipatif gitu seperti itu seperti itu jadi tapi poinnya akan begini bagaimana biar cepat transgender ya ilaullah begitu kan selesai aja tapi itu memang harus dipahami secara epistemologis ilaulahnya itu itu adalah cara kita mentransformasi jadi metode mentransformasi diri secara epistemologis ya ilaullah artinya bahwa jati diriku ini potensi dari zatnya gitu ya kan jati diriku ini potensi zat yang bersifat transcendent unik ya kan unik saya kira ya saya kira yang hilang di masyarakat kita itu rasa unik ini loh dia kalau enggak pakai jam mahal itu enggak berharga dirinya dia enggak ketemu rasa unik dari potensi jatuhannya enggak ketemu dia enggak ketutup rasa unik itu ketutup sama branding merek jam tangan ya kan jadi yang hilang itu ini perasaan unik ini perasaan unik ini ini sangat subjektif meaningful tak tergantikan ya kan nah perasaan unik inilah yang tidak tumbuh ya kan ditanamkan terus ditanamkan kesadaran kolektif akhirnya uniknya itu enggak tumbuh ibarat pohon apa ya ibarat buah itu yang tumbuh malah yang lain gitu budaya seragam saya enggak ikut-ikut lagi nyindir PNS pasti paswadi budaya seragam nyindir PNS kan paswadi gilek gara-gara bisa-bisa ditungguin tetangganya budaya seragam mungkin masalah PNS unik ini mulai terkonfirmasi aslinya 500 itu ya semprotan-semprotannya lah ya paling enggak asap-asap unik itu mulai kecium gitu ya tapi aslinya itu kuat itu di 700 unik transcendent unik itu secara ketak kesadaran itu ya kuat dominannya di 700 tapi sebenarnya kalau apa ya kita artinya perasaan unik ini biasanya dia tidak ini gitu loh tidak kalau sebelum 700 ya kadang di saat-saat diputus pacar muncul rasa uniknya semua dia ya kan dalam keadaan putus asa dalam keadaan depresi dalam keadaan misalnya kadang-kadang tertekan itu muncul rasa unik itu seketika terjadi perubahan secara sistemik kejiwaan kita gitu jadi dengan semua orang bisa dengan apa ya mengakses rasa unik ini insyaallah itu tidak ada depresi-depresi karena ini perasaan yang otentik tak tergantikan perasaan unik ini perasaan orang yang mengalami pencerahan spiritual unik ya kan unik lah ini yang harus dicari perasaan unik ini makanya ini perasaan unik ini tumbuh dalam keheningan bukan tumbuh dalam kecanduan tidak bisa tumbuh kalau kecanduan itu kalau kecanduan itu kan tidak bisa tumbuh rasa uniknya yang ada rasa frustasi ya kan rasa tidak berguna oke ya jadi seperti itu ya ini membutuhkan keheningan yang mendalam kalau untuk merasakan rasa unik ini kalau pas sakit muncul rasa unik sembuh langsung karena rasa ini otentik rasa otentik rasa rasa dari kehidupan itu sendiri rasa dari cahaya itu rasa yang murni yang sifatnya inevable gitu ya tak bisa dikatakan tak bisa disamakan dengan kegembiraan yang lain ini sifatnya kalau di pintar itu inevable tak terkatakan tak terlukiskan saking uniknya apa tanda perasaan unik 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 aja jadi ini sesuatu yang muncul dari dalam biasanya ini dirasakan kuat ketika orang mengalami pencerahan spiritual gitu ya dan ini apa biasanya dilaporkan dilaporkan orang-orang yang mengalami pencerahan kalau di skala psikologi mungkin gak ada ini unik unik itu mungkin kalau secara bahasa ya apa ya ini kan dulu pernah digambarkan sama siapa ya ada dulu mantan wakil apa calon wakil presiden Amerika tapi gak lolos gitu ya dia bilang kalau orang itu mengalami rasa unik maka itu seorang tukang kayu itu sama berharganya dengan presiden kalau orang mengalami rasa uniknya ini tidak peduli profesinya dia tetap menjadi rekan Tuhan di alam semesta jadi rasa unik ini rasa keilahian gitu ya dengan rasa inilah kemudian itu kita menjadi utuh sembuh karena tersadari bahwa diri kita adalah ya keilahian itu sendiri di alam semesta yang akan mentransformasi mentransformasi atau mengangkat kerajat manusia dalam kesadaran kolektifnya gitu ya itu poinnya di dalam kelompok-kelompok spiritual yang apa namanya yang disiplin ya dengan disiplin yang sangat termotivasi kira-kira 55% orang di dalam kelompok itu mencapai tujuan level ini jadi kalau nggak disiplin nggak bisa ini ke sini memang ini membutuhkan gaya hidup kontemplatif jadi nggak boleh terlalu sibuk di luar anti hiperaktif hidup hidup beraktif ini memang harus dibiasakan hidup dalam keheningan gitu ya seperti itu yang paling penting diingat ingat ya diingat ingat diingat ingat bahwa jati dirinya itu bersifat transcendent imanen dan unik ini pokok pokok dengan memahami kualitas ini ya akhirnya oh ternyata saya harus mensintesis cahaya transcendent ini ke dalam ruang waktu dalam pola kesedaran kolektif nah kemudian itu apa ya untuk mencapai apa namanya pencerahan atau kondisi atau cara beresistensi ya cara beresistensi di level ini memang itu orang harus apa ya harus disiplin harus disiplin harus mau apa namanya itu mau diatur kalau enggak mau itu sulit ya karena ini sebuah cara beresistensi baru harus disiplin ya ini ini nanti rencana kalau di kantor ini dibikin apa paling enggak 60% waktunya hening gitu ya kan lumayan sehingga bisa tumbuh rasa unik gitu ya kan di potemplasi dulu saya sehari itu bisa 8 jam duduk aja gitu ingin mengalami rasa unik gitu ketika rasa unik itu datang pokoknya jualan tuh udah laris aja gitu tapi kalau enggak ketemu rasa unik malah saya kerja ini pasti capek badan doang capek pikiran doang ya kan tapi kalau sudah muncul rasa uniknya itu ya semua jadi mudah karena apa sebenarnya apa yang tumbuh dalam kehidupan kita itu potensi dari yang unik tadi itu bukan perolehan dari yang lain yang ini nih yang kurang ya betul-betul tv di kantor dicabut dulu siap 86 ini mas imam radikal ini solusinya ya ya tv di kantor dicabut dulu ini harus dibudayain karena apa otot kita ini ya otot ini otot pekerja keras ini harus dikendorkan semua saya awal-awal memasuki kehidupan kontemplatif itu ngeliat kehidupan luar itu pusing jadinya pusing ya kan anak gak punya duit anak gak punya duit gimana tapi kalau saya tidak masuk ke dalam ya tidak akan ada yang tumbuh gitu kan dan sebaiknya memang mulai dibiasakan sekarang kehidupan kontemplatif saya kalau gak ngajar ya saya senang aja bisa 8 jam pernah 16 jam saya duduk tiap hari begitu gitu tiap hari itu aja setelah saya cek molekul darah saya masih sisa-sisa jaman diskotik masih ada jejaknya gitu padahal itu udah bertahun-tahun ketemplatif kerusakan yang ditimbulkan di jaman-jaman jahilia itu ternyata ya masih progresif ya perbaikan di tingkat molekul tapi sekarang lebih bagus kalau dicek ya sudah mulai ngalir gitu ya seperti itu ya semuanya harmoni kalau dalam kebenaran tapi dalam kepesuan semuanya tabrakan gitu ya jadi jangan sampai kemudian itu kita makan mentah-mentah quote-quote semuanya harmoni ya itu kalau dalam kebenaran tapi kalau jiwanya dalam kepesuan semuanya tabrakan ini jangan sampai kita kemakan quote-quote gitu ya semuanya harmoni semuanya sempurna ya itu kalau dalam kebenaran gitu dalam kepesuan semuanya krowak gak ada yang semuanya kekacauan gitu ya jadi quote-quote itu harus diketahui konteks ucapkannya itu seperti apa gitu kan karena kata-kata kita ini kan dia punya konteks punya konteks kedirian seperti yang kemarin saya share di IG itu bahwa bahasa itu hanya punya basis bahasa kita ini kan punya basis pada kesadaran diri kita tanpa kita memahami kesadaran diri kita bahasa kita itu hanya ya omong kosong aja gak punya basis gak punya konteks seperti itu itu yang yang penting jadi ini untuk apa ya untuk memperagakan level cinta kasih ini orang itu mesti harus dibimbing orang harus terbiasa dengan apa namanya yang disini ini ada manfaat senyap non-verbal gitu ya silent transmission ini harus dilatih ya kan ketika gumpuran dunia eksternal bertubi-tubi menghantam pikiran kita ya kita ya kita mesti tetap silent gitu kan cobanya begitu jadi ini ada apa namanya silent transmission gitu ya harus masuk ke situ kalau tidak terbiasa dengan kehidupan yang hening sulit dia tidak dapat auranya gitu karena kemudian itu keadaan hening itu memunculkan aura baru menumbuhkan aura baru yang itu frekuensinya tinggi gitu ya frekuensinya tinggi ini harus dilatih sebagai sebuah ya cara hidup sebagai sebuah cara hidup kalau enggak dilatih mau dapat aura dari mana gitu kan orang budayanya bukan budaya hening tapi budaya hilang gitu ya tau-tau hilang lagi berit tau-tau hilang ternyata di burjo ambil main game gimana mau dapat aura spiritual gitu kalau budayanya budaya hilang bukan budaya hening atau di burjo 3 jam sambil rokok gitu ya ya kan ternyata udah 4 jam scroll-scroll apa beritanya cuma scroll doang gitu lebih di facebook gimana mau dapat aura spiritual orang latihan bertahun-tahun aja kadang tumbuhnya ya dikit gitu kan ini harus ditumbuhin gitu ya apalagi yang masih muda-muda aslinya ini kan masih muda-muda tiga daya aja handphone-nya mari tempuh kehidupan yang hening gitu ya ngapain gitu yang tuh di kantor rencana sehari 6 jam 6 jam hening saya kalau enggak ini kalau enggak kerja dulu saya banyak hataman aja hataman pernah hataman dari subuh sampai jam pas sore wah pas berdiri itu lihat dunia kayak flat gitu enggak ngefek ngapain sih scroll-scroll di facebook enggak jelas enggak dapat aura spiritual yang ada itu kuota hangus habis kalau menjalani kehidupan yang hiperaktif hiperaktif ini kita harus mampu menjalani gaya hidup hening itu harus diuji sekali tumbuh itu mudah masuk dia sudah bercabang-cabang nanti tapi kalau belum tumbuh mau dapat cabang dari mana gitu enggak enggak pernah ditumbuhkan nanti enggak akan dapat rasa unik itu rasa unik itu disertai aura aura spiritual dan itu harus rutin di awal di awal sampai dia muncul kalau enggak rutin ya wirid sehari setahun lagi baru itu lambat itu jadi kemudian siswa spiritual yang serius juga mendapatkan manfaat dengan dari berinteraksi dengan literatur dan ajaran berkalibrasi tinggi jadi selain makanya kalau undang ajar saya ya ya hening kalau baca buku ya toret-toret biar berkalibrasi tinggi kalau 400 harusnya 500 nya begini 600 nya begini 700 nya begini kan hidup kesadarannya harus dioret-toret 850 nya begini perenungan mendalam jangan kemudian dihafal 400 begini nanti buat ujian wah enggak bisa tumbuh itu dan sebaiknya juga ini menghindari menghindari klaim-klaim ajaib di awal-awal itu enggak usah klaim-klaim ajaib semalam saya mimpi lagi kencan sama Nida Rocky dulu enggak usah enggak usah ntar hilang beneran enggak usah apa ya tapi memang pola pikir ajaib itu digandrungi seolah-olah ini sudah sampai langit ketujuhnya dikira samudera ternyata kompokan dikira sudah sampai di tengah samudera padahal air kompokan nah itu klaim-klaim bombastis itu enggak usah klaim-klaim apa supernatural itu enggak usah ceritain kalau bisa saya dulu kalau cerita gitu didiamin sama Mbak enggak usah gitu didiamin Mbak saya mimpi naik pesawat pesawatnya saya gendong enggak enggak dijawab jadi fokus saja pada keningan itu kita ini memang senang sekali senang sekali cerita-cerita yang ajaib ya kan senang sekali dan tujuan cinta tanpa syarat itu dapat dicapai dengan cara yang sangat sederhana dan itu harus menjadi cara beresistensi artinya itu harus rutin jadi gaya hidup itu kan sebenarnya hanya konsekuensi dari cara beresistensi kalau gaya hidupnya banyak kecanduan itu cara beresistensinya dimensi tiga jadi cara hidup itu konsekuensi dari cara beresistensi itu harus di quote gaya hidup gaya hidup ini konsekuensi dari cara beresistensi saya aja kalau apa kalau gak ada jadwal ngajar ini ya saya liatin saya lihat kan apa perpustakan saya benar saya punya koleksi jadi jadi kalau gak ada kelas saya belajar saya dengarin kembali dulu masih pakai apa namanya kaset rekaman itu ya sekarang udah bisa di streaming gitu ya seluruh kuliah hawking hawking sepanjang yang mengajarkan peta kesadaran saya punya perpustakaan di sini di tape di file saya di file saya banyak saya belinya itu ber nah ada juga yang begini belinya itu bermacam-macam ini David Hawking library gitu kan banyak rekaman-rekamannya saya dengarin gitu misalnya ini saya mutar sendiri ruangan ya kan ini yang ada juga yang langsung diakses streaming oh ini harus pakai VPN tadi ada yang WA saya bang pakai VPN suka mengakses yang itu ya ada yang nanya lagi usilnya kok pakai VPN bang ya saya mengakses kuliah-kuliah hawking nah ini kan banyak ada 2002 sampai 2000 ada yang 2014 gitu ya tapi ini sudah dibacain sama istrinya gitu bukan nonton yang itu tadi ada yang WA bang kok pakai VPN gitu ya jadi itu memang harus menjadi gaya hidup spiritual itu harus menjadi gaya hidup bisa hanya sekedar dijadikan mata pelajaran kalau dijadikan mata pelajaran ya gak ada ujiannya belajar di PC itu terserah ya kan terserah gak akan saya kontrol ngapain karena dulu juga digituin saya terserah aja gitu mau wirid-wirit mau joget-joget silahkan aja gitu kan kamu nanti kan kamu sendiri yang tumbuh apa enggak kan ya mau pacaran-pacaran mau jadi memang harus begitu spiritualitas jadi enggak saya enggak pernah dikontrol sekalipun silahkan aja gitu silahkan yang penting kalau mau menjalaninya itu ya pokoknya masing-masing aja gitu jadi enggak pernah apa ya sekalipun disuruh-suruh itu enggak harus begini enggak pokoknya ini laksanakan gitu ya subuh jam 8 silahkan jangan nyindirlah parah ini ini nyindir anak-anak yang di rumah ini salis tersinggung ditanyain kapan mau kesini lagi katanya mau ditemu di depan akhirnya akan timbul gitu ya duanya pakai kunut jadi kan akhirnya tumbuh dari niat akhirnya kan kita harus niat niat untuk mengalami transenden niat untuk mempertahankan kontemplasi di transenden lalu niat untuk mensintesis transenden itu dalam kesedaran kolektif jadi memang dia harus tumbuh sendiri gitu kalau disuruh-suruh enggak jalan sama sekali enggak ada gunanya sebenarnya dalam spiritual itu disuruh-suruh jadi memang harus dijalani sebagai gaya hidup gitu lebih ditumbuhkan itu disiplin memahami konsekuensi konsekuensi lebih pada kepilihan sebenarnya dia mampu memilih yang penting yang penting dijelaskan bahwa kamu itu unik transenden dan transenden itu mesti harusnya bisa diimanenkan diimprin ke dalam kesedaran kolektif sehingga kesedaran kolektif kita ini tumbuh tidak ada banyak lagi orang yang terjebak dalam kesedaran kolektif kan kita awalnya terjebak kita adaptif dalam kesedaran kolektif tapi kalau transenden kita pasti kreatif makanya bisa mensintesis kesedaran kolektif oke itu ya malam ini ini saya kira mumpung ada berita saya baca koran itu isinya kiamat aja ya kan nih ada aja beritanya itu mau kiamat lagi kiamat ekonomi maksudnya inilah waktunya untuk hening ini kalau enggak kiamat capres nih sama Bang Sambo ya ini kita mesti harus lebih banyak hening lebih banyak hening di tengah krisis global semacam ini ini memang solusinya itu kita mesti lebih banyak hening setidaknya tidak menambah kekacauan di dalam situasi global terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat malam terima kasih Bang sampai kelas kita akhiri kelas malam ini sampai di sini jumpa kembali minggu depan di waktu yang sama selamat malam selamat malam ini selamat malam ini Terima kasih.